Perolehan nomor urut calon kepala daerah Pilkada Bali 2024 dari PDIP Calon gubernur dan wakil gubernur Bali Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta Mendapatkan nomor urut 2 di kontestasi Pilgub 2024 Provinsi Bali Koster dan Giri Prasta mendapatkan nomor urut 2 Sekarang ke Pilkada Kabupaten Calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Badung Iwayan Adi Arnawe dan Ibagus Alit Sucipta Mendapatkan nomor urut 2 dalam Pilkada Bupati Kabupaten Badung 2024 Dimana paket Adi Cipta mendapatkan nomor urut 2 di Pilbub 2024 Dikenal dengan Jos Paten 2024 Inyoman Sutjira dan Gede Supriyatna Dari calon bupati dan wakil bupati Buleleng Mendapatkan nomor urut 2 di ajang Pilkada Buleleng 2024 Jos Paten mendapatkan nomor urut 2 Inyoman Sutjira dan Gede Supriyatna Selanjutnya ke Kabupaten yang lain Di Kabupaten dari Bangli Dimana disini Pertanah Sang Nyoman Sedana Arta dan Iwayan Diyar Mendapatkan nomor urut 2 Di pertarungan Pilkada Kabupaten Bangli 2024 Calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangli Dari PDP Perjuangan Sang Nyoman Sedana Arta dan Iwayan Diyar Mendapatkan nomor urut 2 Kemudian calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tabanan Dari PDP Perjuangan Di Komang Gede Sanjaya dan Ima Diyarga Atau Sandi Berada di nomor urut 2 Di dalam konsistrasi Pilkada 2024 Pilkada Serentak Dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Selanjutnya Selanjutnya calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Pilkada Karangasem 2024 Gede Dana dan Inengaswadi mendapatkan nomor urut 2 Di dalam konsistrasi Pilkada 2024 Kabupaten Karangasem Kemudian calon bupati dan Wakil Bupati dari Kabupaten Klungkung Dimana Imadi Satria dan Cukorda Gede Suryaputra mendapatkan nomor urut 2 Di dalam pertarungan Pilkada Serentak Khususnya di Kabupaten Klungkung Dimana Imadi Satria dan Cukorda Gede Suryaputra mendapatkan nomor 2 Dan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jemberana Imadi Kembang Hartawan dari Gede Ngurah Patryana Krisna Atau disebut dengan Bank IPAT Mendapatkan nomor 2 di pertarungan Pilkada 2024 Di Kabupaten Jemberana Dimana Kembang Hartawan dan Gede Ngurah Patryana Krisna Maju dalam konsistrasi Pilpup 2024 Jemberana Kemudian calon wali kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Atau pemilihan Pilkada 2024 Denpasar Igusi Ngurah Jaya Negara dan Dikadek Bagus Arya Wibawa Berada di mendapatkan urutan nomor 2 Dalam pertarungan Pilkada Kemudian calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Janyar Aman Imadi Agus Mahayastra dan Anagung Gede Mayun Mendapatkan nomor 1 di pertarungan Pilkada Giyanyar 2024